Pemirsa tujuh terdakwa termasuk mantan Kadis Kesehatan Batanghari terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Punggu dengan agenda sidang putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jampi ditunda sampai Senin pekan depan. Fonis tujuh terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Punggu ditunda sampai Senin 17 April 2023. Diketahui penundaan dikarenakan Majelis Hakim masih membutuhkan waktu dan pertimbangan dalam menetapkan putusan hukuman. Tujuh terdakwa tersebut yakni Avieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Soldis Rafauzi dan Rudi Haryanto selaku Bokja, Abu Talib Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting. Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Dan dalam dakwaan subsidiar kedua tersangka dijarat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cek TV, Pelaporkan dan bakat dan bakat Terima kasih telah menonton